Masih soal politik, Saudara. Politisi Gerindra, Deddy Mulyadi, menerima perwakilan dari DPP Golkar yang menyatakan dukungannya maju sebagai calon kepala daerah di Jawa Barat. Dukungan Golkar untuk Deddy disampaikan langsung oleh fungsionaris DPP Golkar, Singgih Najanu Ratmoko di Kota Bandung, Jawa Barat, Saudara. Deddy Mulyadi berterima kasih atas dukungan Golkar dan akan meminta restu dari Ketua Umum Partai Gerindra, Saudara, yaitu Prabowo Subianto, terkait dengan dukungan maju di pemilihan kepala daerah Jawa Barat. Khususnya buat Ketua Umum DPP Kartai Golkar, Pak Erlangga Hartarto, bahwa putusannya sudah datang ke Jawa Barat untuk ngajak ngomong serius masalah tunangan di Provinsi Jawa Barat. Persetujuan itu kan harus nanti diridui, direstui, bahkan aktanya harus ditanda tangan oleh Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Pak Prabowo Subianto. Sementara itu, Saudara, PSI memastikan maju tidaknya Kaisang Pangharap di Pilkada Jakarta atau Jawa Tengah bakal mengikuti rekomendasi dari Koalisi Indonesia Maju. Sekjen PSI, Raja Juli Antoni, menegaskan bahwa sebagian besar keputusan politik partainya juga bakal sejalan dengan keputusan koalisi, termasuk sikap politik mendukung pasangan calon di Pilkada tahun ini. Posisi PSI untuk hampir seluruh Pilkada di Indonesia, Pilgub, Pilwakot, maupun Pilbub, berusaha sekeras mungkin untuk mengikuti langkah Koalisi Indonesia Maju Kim. Termasuk yang sering dihebohkan, apakah Mas Kesang di Jakarta atau di Jawa Tengah. Kami benar-benar akan memperhatikan rekomendasi dari Kim.